Seorang ibu di Pati, Jawa Tengah ditemukan tewas sambil memeluk bayinya yang masih berusia satu bulan. Sedangkan dua anaknya yang masih balita memelukkan jenazah sang ibu. Rumah kontrakan milik Budiati di desa Ketua Arjopati masih terpasang garis polisi Kamisian. Sebelumnya, Budiati ditemukan tewas sambil memeluk bayinya yang masih berusia satu bulan. Sementara dua anaknya yang masih berusia dua tahun dan empat tahun ditemukan dalam kondisi memeluk jasad sang ibu. Budiati ditemukan tewas pertama kali oleh suaminya yang baru pulang bekerja dari luar kota. Pada tubuh korban, terlihat sejumlah warna membiru seperti memar. Setelah itu, sudah mulai tercium aroma tidak sedap pada jenazah korban. Warga kemudian menolong anak-anak korban dan membawanya ke rumah sakit karena dehidrasi. Serta melaporkan kasus ini ke polisi. Istrinya tidur kaku. Ada luka gosong-gosong di pipi. Lepas saya ke situ memang sudah meninggal. Dan posisi meninggal itu, di depannya ada bayinya. Bayinya juga meninggal? Bayinya langsung saya bawa ke suwondo. Masih hidup, cuma udah dehidrasi berat. Karena pas saya masuk ke situ, itu udah bau. Polisi masih mendalami kasus ini. Tidak meminta keterangan sejumlah saksi. Nah, kami dapat laporan adanya seorang ibu muda yang meninggal di dalam rumah. Dan kita melakukan pengajakan. Di situ memang ditemukan ada satu mayat, sesuatu ibu muda yang habis melahirkan. Nah, saat ini kita sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Kita juga sedang menunggu hasil otopsi. Petugas masih menunggu hasil otopsi untuk mencari petunjuk terkait kasus ini. Harif Nur, laporkan dari Pati, Jawa Tengah.